Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Youtube Garda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya Petugas Satelantas Polores Ngawi membagikan nasi gratis bagi para pemohon SIM Pembagian nasi gratis ini dilakukan setiap hari sebagai bentuk kepedulian Satelantas pada para pemohon SIM Kasat Lantas Polores Ngawi, AKP Zainul Imam Syafi'i menjelaskan Pembagian nasi gratis ini bagi pemohon SIM dilakukan sejak sepakan terakhir Kegiatan ini akan terus dilakukan sebagai upaya menarik minat masyarakat atau pemohon SIM untuk tertib administrasi kendaraan Karena diketahui SIM merupakan syarat wajib yang harus dipegang para pengendara kendaraan bermotor Menurut Kasat Lantas, kurang lebih setiap hari ratusan nasi bungkus disediakan di depan kantor layanan SIM yang dibagikan oleh petugas yang ada di situ Pemberian nasi gratis ini juga bentuk kepedulian kepada masyarakat yang biasanya sejak pagi mulai antri untuk melakukan kepengurusan SIM Untuk pembagian nasi itu kami niatkan saya pribadi dan khususnya untuk Satelantas Polores Ngawi ini Saya punya niatan untuk pembelajaran juga terhadap anggota kami dengan harapan kita semua bisa untuk saling berbagi sesama umat Itu pembagian nasi itu sampai kapan? Untuk pembagian nasi yang sudah kami terapkan dan kami jalankan ini mulai hari Senin sampai Sabtu Itu selama Jawa kalau memang kita selalu diberikan kesehatan dan masih di sini saya akan melaksanakan pembagian nasi gratis mulai hari Senin sampai Sabtu sampai seterusnya selama saya di sini Itu yang bikin SIM gitu ya? Iya, jadi untuk pembagian nasi bisa diambil langsung dari pemohon SIM maupun anggota yang menginginkan untuk sarapan pagi AKP Zainul Imam menambahkan sementara untuk jumlah pemohon SIM rata-rata per hari mencapai 200-300 pemohon baik untuk pemohon baru ataupun perpanjangan pihaknya juga akan terus memberikan terobosan agar pelayanan SIM terus maksimal Dari Ngawi, Adi Susilo, GERDA TV Ketiraya 21.30 Ketiraya 21.30